Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Yeni Trisa Santi Mahasiswa S3 jurusan pendidikan kejuruan Universitas Negeri Malang Pada kali ini saya akan mereview buku terkait Labar ekonomik miliknya Jos de Borjas Pada bab tiga Labar Domain atau Permintaan Tenaga Kerja Ini merupakan salah satu tugas mata kuliah analisis pasar Yang digawangi oleh dosen membimbing Dr. Nunung Nurjana Hemkes Dan Dr. Samsul Hadi MBD-MED Untuk memasuki bab selanjutnya terkait fungsi produksi Bagi perusahaan, fungsi produksi digambarkan sebagai teknologi Yang digunakan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa Ada dua faktor produksi yaitu dua input dalam proses produksi Dibagi jumlah jam kerja karyawan yang diperlukan oleh perusahaan Dilambangkan dengan huruf E dan modal dilambangkan dengan huruf K Fungsi produksi bagi perusahaan digambarkan menggunakan rumus U sama dengan F dalam kurung E, K U adalah output perusahaan E adalah jumlah jam kerja karyawan Dan K adalah modal Fungsi produksi mengasumsikan berbagai jenis pekerjaan yang disebut dengan tenaga kerja Padahal pekerja sangat heterogen Beberapa pekerja adalah lulusan berkurang tinggi Sementara yang lainnya juga bisa dari utus sekolah Berikutnya Yaitu produk marginal dan produk rata-rata Produk marginal tenaga kerja yang dilambangkan dengan MPA Didefinisikan sebagai perubahan output Yang dihasilkan dari memperkerjakan pekerja tambahan Mempertahankan kuantitas konstan dari semua input lainnya Demikian pula produk marginal modal atau MPA Didefinisikan sebagai perubahan output Yang dihasilkan dari peningkatan 1 unit dalam persediaan modal Dengan mempertahankan konstan tah Kuantitas dari semua input lainnya Kami berasumsi bahwa produk marginal dari tenaga kerja dan modal adalah angka yang positif Sehingga memperkerjakan lebih banyak pekerja atau lebih banyak modal akan menghasilkan lebih banyak output Selanjutnya adalah memaksimalkan keuntungan Pada sebab ini menjelaskan terkait memaksimalkan keuntungan Keuntungan perusahaan dapat dihitung menggunakan rumus Rumus keuntungan sama dengan PQ dikurangi WE dikurangi RK Dimana P adalah harga produk yang dihasilkan oleh perusahaan W adalah tingkat upah tenaga kerja termasuk tenaga kerja tambahan Dan R adalah harga modal Permintaan tenaga kerja jangka pendek Mendefinisikan jangka pendek sebagai rentang waktu yang cukup singkat Sehingga perusahaan tidak dapat meningkatkan atau mengurangi ukuran pabriknya Atau membeli maupun menjual peralatan fisik Perusahaan kemudian dapat menentukan output tambahan yang dihasilkan oleh setiap pekerja Dengan membaca angka dari kurva produk marginal Permintaan tenaga kerja jangka panjang Di dalam jangka panjang, persediaan modal perusahaan tidak tetap Perusahaan dapat memperluas atau mengecilkan pabriknya Oleh karena itu, dalam jangka panjang Perusahaan memaksimalkan keuntungan dengan memilih beberapa banyak pekerja yang akan dipekerjakan Dan beberapa banyak pabrik dan peralatan yang akan diinvestasikan Di dalam permintaan tenaga kerja jangka panjang Ada E-sequent Sebuah E-sequent menggambarkan kemungkinan kombinasi tenaga kerja dan modal yang menghasilkan produk Dengan tingkat kualitas yang sama Oleh karena itu, E-sequent menggambarkan fungsi produksi dengan tepat E-sequent biaya produksi perusahaan yang dilambangkan dengan C Diberikan oleh C sama dengan WE plus RK C merupakan biaya produksi perusahaan Perusahaan ini dapat memutuskan untuk menyewa modal saja Dalam hal ini, ia dapat menyewa unit modal atau hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja Hal ini akan mempekerjakan pekerja Garis yang menghubungkan semua berbagai kombinasi tenaga kerja dan modal yang dimiliki perusahaan Dengan biaya pengeluaran disebut garis E-sequent Kemudian melanjutkan pembahasan selanjutnya Terkait kurva permintaan tenaga kerja jangka panjang Pada sebab ini menjelaskan terkait kurva permintaan tenaga kerja jangka panjang Kita sekarang dapat menentukan apa yang terjadi pada permintaan tenaga kerja jangka panjang perusahaan ketika terjadi perubahan upah Kami berkonsumsi bahwa produk yang dihasilkan bisa memaksimalkan lapar yang diberolah perusahaan pada tingkat produksi tersebut Harga output sama dengan biaya marginal Kemudian terkait elastisitas bergantian Ukuran efek substitusi perusahaan bergantung pada kelengkungan garis E-sequent Dua situasi ekstrim diilustrasikan pada gambar 314 Pada gambar 314A E-sequent adalah garis lurus Garis dengan kemiringan sama dengan 0,5 Dengan kata lain, output tetap konstan setiap kali perusahaan memberhentikan dua pekerja dan menggantinya dengan satu mesin Ini merupakan nilai tukar antara tenaga kerja dan modal adalah sama Terlepas dari berapa banyak pekerja atau berapa banyak modal yang dimiliki oleh perusahaan tersebut Penerapan kebijakan tindakan afirmatif dan biaya produksi Ada banyak perdebatan tentang dampak ekonomi dari program tindakan afirmatif di pasar tenaga kerja Program-program ini biasanya mendorong perusahaan untuk mengubah ras, etnis, atau jenis kelamin tenaga kerja Mereka dengan memperkerjakan lebih banyak pekerja yang kurang terwakili pada dalam rekrutmen perusahaan di masa lalu Rencana tindakan afirmatif tertentu misalnya mungkin mengharuskan perusahaan mempekerjakan satu pekerja kulit hitam untuk setiap dua pekerja yang dipekerjakan Aturan Permintaan Turunan Marshal Permintaan tenaga kerja semakin elastis semakin besar elastis sebuah substitusi Aturan ini mengikuti fakta bahwa ukuran efek substitusi bergantung pada kelengkungan garis isokwen Semakin besar elastisitas substitusi semakin isokwen terlihat seperti garis lurus Dan semakin banyak tenaga kerja dan moda yang seupah berada dalam proses produksi Hal ini memungkinkan perusahaan untuk dengan mudah mengganti moda dengan tenaga kerja ketika upah meningkat Faktor Permintaan Dengan Banyak Input Faktor yang mempengaruhi permintaan dengan banyak input jelas ada berbagai jenis pekerja dan berbagai jenis modal Kita dapat menggunakan fungsi produksi ini untuk menurunkan kurva permintaan Jangka pendek dan jangka panjang untuk input tertentu Kemudian kita membahas terkait tinjauan keseimbangan pasar tenaga kerja Pasar tenaga kerja adalah tempat di mana pekerja yang mencari pekerjaan dan perusahaan yang mencari pekerja Akhirnya bertemu satu sama lain dan membandingkan tawaran upah dan pekerjaan Untuk melihat mengapa peseringguan ini mewakili ekwilibrium pasar tenaga kerja Misalkan pekerja dibayar dengan upah sebesar yang berada di atas upah ekwilibrium Aplikasi Kebijakan Efek Ketenagakerjaan atau Upah Minimum Bab ini menjelaskan terkait aplikasi kebijakan efek ketenagakerjaan upah minimum Pemerintah Federal Amerika Serikat memperkenalkan upah minimum wajib di pasar tenaga kerja pada tahun 1938 Sebagai salah satu ketentuan Fair Labor Standard Act atau disebut FLSA Pada tahun 1938 ini upah minimum nominal ditetapkan sebagai 25 sen per jam Dan hanya 43% pekerja menon-non pengawas yang dicangkup oleh ketentuan upah minimum oleh FLSA Pekerja sedemikian rupa industri seperti pertanian dan layaran retail dalam negeri dikecualikan dari undang-undang tersebut Penyesuaian biaya dan permintaan tenaga kerja Sebuah perusahaan yang memphk sejumlah besar pekerja Misalnya pasti akan mengeluarkan biaya yang besar ketika pengalaman dan pengetahuannya para pekerja tersebut hilang dari lini produksi Biaya penyesuaian variable bergantung pada jumlah pekerja yang akan dipekerjakan atau dipecat oleh sebuah perusahaan Rosy in the refilter sebagai variable instrumental Pada bagian ini menjelaskan terkait Rosy in the refilter sebagai variable instrumental Temuan yang dijapai oleh studi ini sering digunakan untuk memprediksi bagaimana guncangan pasar tenaga kerja tertentu atau perubahan kebijakan akan mengubah pendapatan dan kesempatan kerja bagi pekerja perusahaan Demikian review bubu terkait labor demand Yaitu dari labor economic just the purchase Saya haturkan apabila ada salah kata maupun kekurangan disana sini Saya mohon maaf sebesar-besarnya Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih